kita coba nasi dulu katanya kalau bedanya itu ya nasi udok di atas sama nasi udok Aceh dia lebih wangi jadi kita coba ya nasi udok Aceh gurih ya tapi dia lebih ke nasi udok yang kering enak ya ngora karang itu ya salah satu tempat yang gue suka banget datengin selain mengglodok karena kuliner banyak banget apanya dia kuliner ini lebih ke kuliner Medan Siantar Binjai oke kuliner-kuliner Sumatera semua nih Oke kali ini gua lagi di daerah Muar Karang Pluit hari ini gua bakal jalan-jalan di sini bakal kulineran juga di sini sini itu dia ada pasar ya dan pasar itu kalau gue lihat dia rame banget jadi pastinya kulinernya enak-enak gue pengen lihat katanya mereka di sini itu banyak banget kayak semacam kedai-kedai Kopitiam gitu ya tempat-tempat Kopitiam semua gua pengen banget kulineran di Kopitiam kayak gini karena ini mirip-mirip banget sama Medan ya jadi daripada lama-lama kita sudah katakan nih di sini ada apa aja yuk wah ini kalau kalian lihat hari ini pun ya dia selalu rame di bagian jalan sini nih ini kalau nggak salah nama jalannya itu jalan Niaga ya nah di bagian kanan gua ini ya dia itu ada semacam Kopitiam hampir mirip food court gitu ini kayak ini nih ada mie ayam kumango asli Medan itu juga pernah kesini nih ada Kwe Tiau Pek wah ini ada apa nih bakmi keriting siantar 19 nah disini gua pernah makan ke ini nih diun bebek binjai ada bubur ayam juga bakmi hokyan ini banyak banget nih kuliner-kuliner di sini nih nah ini ada apa nih Nasi Sayur Mbak Parti Nasi Sayur itu kalau nggak salah yang kayak di Medan itu semacam cap-sacan ya ini banyak banget kuner-kuliner di sini ini juga ada Hainam campur meri wah ini kayaknya menarik-menarik nih ini ada Nasi Uduk Nasi Rames nah ini gua bawa aja kalian jalan ke sini dulu nah di bagian sana itu ada pasar ya pasar namanya pasar Mora Karang tapi gua bawa kalian jalan ke sini dulu nih itu juga pernah kuliner-kuliner ke sini juga nih ada apa nih kue tiap goreng wah ini udah wangi nih di bagian sini nih bawah mie samcan apa lagi nih kue tiap goreng atyong kedai kopi nih kedai kopi wacan Vuk ini ada banyak-banyak barang banyak-banyak kuliner kita coba jalan ke bagian sini nih oh ini nih ini ada Coco Hawker Coco Hawker itu kayaknya tempat makan ada banyak-banyak kuliner semacam mungkin dia konsep itu kayak hawker style gitu dia by Coco Haw Group kalau kalian tahu Cafe Coco Haw minjol roti bakar kopi nah ini satu grupnya nih nah ini kalau kita jalan ke sini ini ada bak mie hoaxeng kita udah pernah bakar bak mie hoaxeng kalau kalian belum nonton videonya silahkan ditonton dulu pokoknya bak mie ini lumayan enak menurut gua bak mie hoaxeng nah ini jalannya sini menurut gua sih udah cukup sampai sini nih kita balik ke si pasar nih gua pengen banget yang ke pasar ini nih jadi menurut gua Morakarang itu ya salah satu tempat yang gua suka banget datangin selain Glodok karena kulinernya banyak banget apalagi dia kulinernya lebih ke kuliner Medan Siantar Binjai pokoknya kuliner-kuliner Sumatera semua nih hari ini cukup panas tapi tetep asik buat jalan sini nih ini kalau kalian lihat nih ini daerah-daerah kayak gini tuh kayak bangunan-bangunan bener-bener kayak dapet banget gitu Medan Vibesnya suasana khas Medannya dimana ada banyak banget tempat-tempat kopi tiam nah ini pasar nih kita masuk ke dalam pasar ya nih ini daerah sini kopi tiam semua tuh rame banget ada lubur ayam ini nih nasi uduk Aceh ini kalau sama nasi uduk biasa bedanya apa nih? kalau sama nasi uduk biasa di Jakarta gini bedanya apa? anginya ya? oh lauknya juga beda ya? disini ada dendeng oh ada perong juga ya? iya hmm hmm temtang deh temtang Oh ada kopi Medan nih Minta kopi susu yang panas satu Di dalam kedai kopi terasai Ini semacam kopi tiam gitu Jadi dalam kopi tiam ini biasanya ada Banyak kedai-kedai makanan Nah ini gue pilih ini nih Nasi Uduk Aceh Gue pernah lihat di Youtube ada yang makan nasi Uduk Aceh Jadi gue pengen coba nih Nah ini sekarang gue pengen coba dulu nasi Uduk Aceh Garang nih gue pernah ketemu nasi Uduk Aceh Gue juga baru tau disini ada juga nasi Uduk Aceh Tadi gue minta dendeng Ini dikasih bumbu rendang juga disini Ada bihun Oh banyak banget Gue bihun semua coba dari mana Kita coba nasi dulu katanya Kalau bedanya itu ya nasi Uduk Di atas sama nasi Uduk Aceh Dia lebih wangi Jadi kita coba Iya nasi Uduk ini gurih ya Tapi dia lebih ke nasi Uduk yang kering Enak nih Dake wangi nasi Uduk ya Gurih juga ada sedikit asin juga Kita coba Nih Selacem kentangnya nih Oh gue susah bedain sih Ini antara Kentang atau lentok Kayaknya dia agak manis Enak Ini ada terongnya Gue pengen coba terongnya nih Kayaknya terongnya lembut nih Kayaknya dimasak dalam cabai gitu Si terongnya tuh lembut Dan gak terlalu lembek ya Karena gue gak suka Kalau terong itu rada lembek Ini masih ada teksturnya Dia lebih enak Ini juga ada dendeng nih Gue minta dendeng tadi Dendeng babi ya Ini mirip banget sama Kalau kalian tau Yang di Singapura Ada jual Dendeng babi kayak gini Mirip banget Gue lupa namanya tuh Yang terkenal banget Di Indo juga ada Bihunnya nih Ini menurutnya Selatnya baik juga nih Segini Jadi positinya Kalau kalian pesen Nasi udok biasa Gak pake tambahan Itu 25 ribu 25 ribu kan Dapet kayak kerupuk-kerupukan ini Masuk banyak loh Oh Ternyata di Nih coba gue deketin dulu Di ini nih Bukan liat nih Ini ada itu Kayak Ikan bilis ya Bilis toteri nih Yang lebar ini tapi ya Ada juga dapet disini Ini sih banyak banget ternyata Gendengnya juga juara Acarnya Acar bauncis kayak Atau kacau panjang nih Masih mantep sih Ternyata dendengnya Ternyata dendengnya enak banget Oh jangan lupa juga Kita cobain Kedai Dari kedai kopi terata ini nih Kopi susu Hmm Wow Ini gelasnya mirip banget sama Yang di Gue minum di Impas Medan Di kedai kopi Apek Gelasnya mirip kayak ini Gelas-gelas kopi tiang Bedanya gitu Kopi Medan tuh Enak gitu Dia ada nendangnya juga Dari si kopi Tapi lembut juga Karena susu kata manisnya Lembut banget kopinya Halus gitu di mulut rasanya Sekarang kita lanjut Pake nasi udok Acehnya nih Gue belum pernah ke Aceh sih Tapi Kalo coba dari kulinernya sih Kayak sih ini Enak-enak dimakan di sana Ini enak loh Dendengnya juga Gue bilang sih enak banget Ini dirames-ramasnya gini Rasanya jadi Enak banget loh Hmm Bener Si nasinya tuh wangi Dan begitu bumbunya Banyak kayak gini nih Itu enak banget Hmm Yang bikin rasa aja Jadi semakin mahal Itu ya Si dendengnya nih Sampai dendengnya ini Itu juga gak murah Ini nasi dicampur Berbagai macam bumbu Pake lok-lok yang banyak juga Ini sih enak nih Dia juga ada kerupuk Kayak kerupuk-kerupuk gini nih Kecil-kecil Secara rasa ini sih Gurih Pedas Apa ya udah dendengnya nih Dendengnya gurih Sedikit manis-manis Luarnya Karena dia pasti dikaramolize-nya Mantep nih Masih seginipun Gak bikin kenyang banget Ini makan di Kopi Tiam Kayak gini Sambil nikmatin suasananya Ini sih Ini sih Morakarang Gak bener-bener Kalau gue bilang ya Surga kuliner juga di Jakarta Selain glodok Morakarang Musesana disinipun ya Mereka gak pernah sepi gitu rasanya Selalu ada aja aktivitas Harga kopi susu panas ini harganya cuma Rp15.000 Dan menurut gue cerita rasa sih memang juara sih Daripada minum di cafe Kopi harganya bisa lebih Rp20.000 Tapi rasanya kurang Ini yang gue kesini nih Selesaiannya dapet Kopinya enak Harganya juga terjangkau Apalagi kalau makan disini ya Kita bisa minum kopi di tempat yang sama Tapi ada makanan di screen sini Jadi kan bisa pilih-pilih dan makan di tempatnya Wah porsinya ternyata lumayan banyak Kalian lihat dendengannya Dia tebal Dan kalau dimakan itu ya Dia ngasung keras atau garing ya Tapi kalian gigit-gigit gitu Jadi asik Keluar makan Wah kenyang banget Porsinya gede Sekarang lanjut aja kita ngopi nih Kata nasi udoknya lumayan gede porsinya Sampai kenyangan Nah ini udah ada Udah ada bonnya Diketaruh di dalam gelas kayak gini nih Harganya Rp15.000 kopinya Mungkin tertaruh kayak di film-film nih Yang orang taruh disini Terus ntar tinggal-tinggal aja gitu Nah disini ternyata Kita juga ada semacam kopi tiam-kopi tiam gitu juga nih Banyak banget makanannya pastinya nih Ini ada Nasi ayam Hainam Petiao Banyak banget nih Sampai ujung sini nih Tuh ada kedai kopi lah gitu kan Banyak banget kedai kopi disini Kedai kopi Aceh tuh Ada berbagai macam makanan juga Wah tadi abis makanan si udok itu Gue sekarang udah kenyang banget Kopinya enak disana juga Nasi-nasi Nasi udoknya juga enak menurut gue Jadi kalo kalian disana Tadi cobain tuh di kedai kopi yang tadi tuh Mantep banget sih rasa-rasanya Nah kalo kalian gak mau ke kopi tiam yang tadi Kalian juga bisa nih Kita pilih ini nih Gue kemarin makan biun belak binjai Enak juga biun belak binjai Tempatnya juga mirip nih Di dalamnya itu ada banyak tempat makan gitu Tuh meja-meja Kuat makan semua disini Oke udah jadi gue udah kelar Kulineran di Muara Karang Udah minum kopi Udah makan juga nasi sudut Aceh Kuliner-kuliner sini memang juara banget sih Karena kuliner-kuliner ini kuliner Sumatera ya kebanyakan ya Aceh, Medan, Binjai, Siantar Wah kuliner-kulinernya sih juara sih Rasanya sih gak usah ditanya lagi Ini sudut kuliner ya Jadi pastinya gak cukup sekali doang buat datang kesini Buat cobain sudut kulinernya Jadi mungkin lain kali kita bawa kesini lagi dan cobain kuliner yang lainnya Jadi itu video untuk kali ini Bukan suka belak, subscribe Oh bagian juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyari kuliner di Muara Karang Atau mulai lihat di Muara Karang itu ada apa nih Boleh juga dibagiin Komentar di bawah selanjutnya kita harus cobain kuliner apa ya Kalau tadi gue ada mampir ke suatu tempat tapi gue gak makan disana Kalian boleh komentar di bawah Bilang kok kalian makan di tempat itu tuh Boleh gue cobain juga Oke sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih